Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas materi, struktur, dan karakteristik lapisan bumi. Nah, secara kimia bumi terbagi dalam tiga lapisan, yaitu lapisan inti, lapisan mantel, dan lapisan kerak. Silikat merupakan material penyusun kerak dan mantel, sedangkan besi sebagai material penyusun inti. Sedangkan secara fisik, bumi terbagi menjadi lima lapisan, yaitu lapisan inti dalam, lapisan inti luar, lapisan mesosfer, lapisan astenosfer, dan lapisan litosfer. Kelima lapisan tersebut dibedakan dalam bentuk fisiknya, yaitu padat dan cair. Nah, di video kali ini kita akan membahas struktur dan karakteristik lapisan bumi, baik secara kimia maupun secara fisik. Kita masuk ke lapisan bumi yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi paling luar, paling dingin, dan keras dari bagian-bagian bumi lainnya. Kerak bumi ini memiliki ketebalan berkisar 5-70 km, atau kurang lebih 3-44 mil. Kerak bumi termasuk bagian bumi paling tipis, bahkan hanya 1% dari keseluruhan volume bumi. Kerak bumi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerak samudera atau oseanik keras, dan kerak benua atau kontinental keras. Nah, kerak benua atau kontinental keras merupakan lapisan padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atasnya, dan batuan beku basal pada bagian bawahnya. Kerak ini yang sering kita kenal dengan benua. Lapisan ini sering juga disebut sebagai lapisan siang. Dinamakan demikian karena kandungannya didominasi oleh silisium dan aluminium. Sedangkan kerak samudera atau oseanik keras merupakan lapisan padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atasnya. Kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik, dan paling bawah tersusun dari batuan beku. Kerak ini sering kita kenal menepati samudera. Lapisan ini sering disebut lapisan sima, karena didominasi oleh unsur silisium dan magnesium. Agar lebih jelasnya lagi, mari kita lihat tabel perbedaan kerak benua dan kerak samudera. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, kerak benua ini memiliki ketebalan rata-rata 35-40 km, dan di daerah pegunungan bisa mencapai 60-70 km. Sedangkan untuk kerak samudera memiliki ketebalan lebih tipis, yakini 6-10 km. Dilihat dari umur batuannya, kerak benua ini lebih tua, mencapai 1.500 juta tahun. Sedangkan kerak samudera memiliki umur batuan yang muda, bahkan kurang dari 200 juta tahun. Dilihat dari beratnya, kerak benua ini lebih ringan, dengan densitas 2,6 gram per cm3. Sedangkan kerak samudera lebih berat, dengan densitas 3,0 gram per cm3. Terakhir, dilihat dari batuan induknya, kerak benua memiliki batuan berwarna cerah, dengan unsur penyusun utama silisium dan aluminium, atau granit. Sedangkan kerak samudera memiliki batuan berwarna gelap, dengan unsur penyusun utama silisium dan magnesium, atau basam. Selanjutnya, kita memasuki lapisan bumi yang kedua, yaitu mantel bumi. Lapisan mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi. Sesuai dengan namanya, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam bumi. Lapisan mantel tebalnya mencapai 2.900 km, dan merupakan lapisan batuan padat yang mengandung silikat dan magnesium. Suhu di bagian bawah mantel mencapai 3.000 derajat celcius, tetapi tekanannya belum memengaruhi kepadatan batuan. Nah, gambar di samping menunjukkan lapisan penyusun bumi. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa lapisan mantel terdiri dari 3 lapisan, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Ketiga lapisan tersebut memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Penjelasan mengenai ketiga lapisan tersebut secara lengkap diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, litosfer. Menurut Plummer dalam Fisikal Geologi Tahun 2010, yang dimaksud dengan litosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari kerak bumi, keras, dan mantel bagian atas, uppermost mantel. Sedangkan lapisan di bawahnya adalah lapisan yang materialnya cair, atau yang kita sebut dengan astenosfer. Nah, penyusun utama lapisan litosfer adalah batuan yang terdiri dari campuran antar mineral sejenis atau tidak sejenis yang saling terikat secara gembur atau padat. Induk batuan pembentuk litosfer adalah magma, yaitu batuan cair pijar yang bersuhu sangat tinggi dan terdapat di bawah kerak bumi. Magma akan mengalami beberapa proses perubahan sampai menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Selain itu, litosfer sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Tanah bisa terjadi jika batuan di litosfer mengalami degradasi, erosi, maup. Yang kedua, astenosfer. Astenosfer berasal dari kata asteno, yang berarti lemah atau lambat. Astenosfer memanjang dari sekitar 100 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Tersusun dari material yang digambarkan seperti plastik, hampir berbentuk cair. Hal tersebut berbeda jauh dengan lapisan di atasnya litosfer, yang bertekstur kasar dan kuat. Ciri atau sifat tersebut disebabkan karena interaksi suhu dan tekanan pada material astenosfer. Lapisan astenosfer diduga sebagai tempat formasi magma atau magma induk. Tingginya suhu di lapisan ini mencapai antara 1400 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius, yang menyebabkan semua materi dalam keadaan cair atau semi cair. Yang ketiga, mesosfer. Mesosfer merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini tebalnya 2400 sampai 2900 km. Mesosfer tersusun dari campuran batuan basal dan besi. Secara fisik, material mesosfer bersifat padat. Nah, lapisan bumi yang terakhir atau yang paling dalam adalah inti bumi. Lapisan inti atau disebut juga barisfer. Lapisan inti terdiri dari inti dalam yang padat dan inti luar yang berbentuk liquid. Inti dalam komposisinya berupa besi atau ferum dan nikel atau nikulum, sehingga disebut juga lapisan nife. Inti luar komposisinya berupa besi dan silikat. Inti bumi ini memiliki jari-jari setebal 3470 km dan batas luarnya kurang lebih 2.900 km. Inti dalam dan inti luar dipisahkan oleh lapisan peralihan setebal 140 km. Inti bumi dibungkus oleh mantel yang berkomposisi kayak magnesium. Inti dan mantel dibatasi oleh Gutenberg discontinuity. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur dan karakteristik lapisan bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!